Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian kita akan lanjut ke deskripsi game Game menu diri merupakan game sederhana yang dibuat dalam bahasa pengograman C++ melalui aplikasi Visual Studio Dan game ini merupakan menggunakan program percabangan yaitu if, perlangan, yaitu for, ray, dan fungsi Kemudian game menu diri ini merupakan game dimana ada sebuah objek orang yang akan menyeberang jalan dengan beberapa rintangan mobil Objek akan menyeberang dari titik start menuju ke titik finish Apabila objek tersebut berhasil menyeberang jalan tanpa tetraba maupun menentuh mobil Maka gamer akan mendapatkan skor 10 Tetapi jika gamer menyentuh atau ditabrak maka permainan akan selesai atau game over Kemudian kita akan lanjut ke flowchart Kita memiliki beberapa flowchart disini Yang pertama ada flowchart program utama Yang kedua ada flowchart subprogram run Yang ketiga ada flowchart subprogram symbol Dan yang keempat ada flowchart subprogram rule Yang kelima ada flowchart program draw Yang keenam ada flowchart program input Dan yang ketujuh ada flowchart program logic Kemudian kita akan berpindah ke source code Di sini kita meneriki beberapa input atau fill header Yaitu ada stdio.h Kemudian ada deque, sektor, koneo.h, dan time.h Kemudian selanjutnya kita membuat beberapa kelas Di sini ada tiga kelas Yang pertama ada cplayer Kelas cplayer Dan yang kedua ada kelas cline Dan yang ketiga ada kelas cgame Kelas ini digunakan sebagai konsep struktur data Kelas itu Dan misalnya terdapat privat dan public Privat itu berfungsi Hanya Membawakan fungsi yang hanya dapat diakses secara internal oleh objek Sementara yang public itu Berfungsi yang dapat diakses Oleh program secara umum Dan di sini badan privat akan diakses Kemudian Pada Pada cplayer Di public kita akan mendeklalkan integer x dan y Kemudian pada clane Kita Pada public kita menuliskan for Dan terdapat void move Kemudian untuk Yang cgame Dalam privat kita mendeklarasikan goal Dan integer Kemudian Ada public Lalu dalam public ini Kita juga Menuliskan Void symbol Yaitu Print f Simbol-simbol di dalam game Terus kemudian Kita Akan Menuliskan print f Yang pertama ada s Untuk Menunjukkan Garis start Memulai permainan Yang kedua ada Print Print F Untuk Print f F Untuk menunjukkan garis finish Selesaiannya permainan Kemudian Ada simbol Yang seperti dapat kita lihat Yaitu Untuk menunjukkan orang yang ingin menyebrang Dan kemudian Ada simbol Yang berbeda lagi Untuk menunjukkan mobil yang melintasi jalan Kemudian Terdapat White rule Yaitu Yang berisikan Tata cara bermain game Yang pertama Kita harus menggerakkan orang Dari Garis start Ke garis finish Dan selama melawati jalan Orang itu tidak boleh Terkena Atau Terkena Mobil Yang Kemudian Untuk mengarahkan orang tersebut Kita harus menekan A A itu Bila kita menekan A Maka Orang Orang tadi akan bergerak Kiri Kemudian kita tekan D Maka Itu berfungsi untuk bergerak ke kanan Tekan B untuk bergerak ke atas Dan S Untuk bergerak ke bawah Dan Dem Akan berakhir Jika Orang tersebut Tertabrak Mobil Kemudian Kita lanjut ke Void draw Di void draw ini Kita menggunakan sistem CLS Kemudian Terdapat Perulangan For Integer I sama dengan 0 Dan I kurang dari tinggi Kemudian I plus plus Dan For itu Kita tuliskan kembali For integer J Sama dengan 0 Dan J kurang dari lebar Kemudian J plus plus Kemudian Kita Dalam For tersebut Akan menuliskan I I sama dengan Sama dengan 0 Dan J Sama dengan Sama dengan 0 Atau J Sama dengan Lebar Min 1 Maka kita akan Meng-outputkan F Dan jika Map Dapat dilihat disini Bahwa Map R.I Itu Checkpost J Dan Jika I tidak sama dengan 0 Dan I tidak sama dengan Tinggi Min 1 Maka akan Diprintkan Simbol Seperti yang dapat Kita lihat Kemudian Ada Else if Player X Sama dengan J Dan Player Y Sama dengan I Kita akan Men-inputkan Simbol Orang tadi Dan jika tidak Maka akan Diprint Spasi Kemudian Setelah For selesai Kita akan Men-printkan Score Lalu Kita lanjut Void input Void input Disini Berguna Sebagai Void Untuk Arah Apabila Current Sama dengan A Maka X Min Min Atau Yang dapat Diartikan Bahwa Posisi Akan Berpindah Ke Kiri Kemudian Apabila If Current Sama dengan D Maka Player Akan X Plus Plus Atau Posisi Player Akan Berpindah Ke Kanan If Current Sama dengan W Maka Player Y Min Min Atau Posisi Player Akan Turun Ke Bawah Dan Apabila Current S Player Sama Dengan Y Player Y Plus Plus Atau Posisi Player Akan Berpindah Ke Atas Dan Apabila Current Sama dengan Key Maka Can Quiet Quiet Akan True Dan Fungsi If Kb Hit Di Sini Kb Hit Merupakan Kepanjangan Dari Key But Hit Dan Kb Hit Ini Digunakan Untuk Memberi Nilai True Jika Menekan Tombol Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Kemudian Kita Akan Berpindah Ke Quiet Logic Quiet Logic Di Sini Terdapat Perulangan Dan Percabangan For Integer I Sama dengan Satu Dan I Kurang Dari Tinggi Min Satu I Plus Plus Di Dalamnya Terdapat Perulangan If Ren Persen Sepuluh Sama dengan Satu Maka Map Array I Akan Move Dan If Map I Check Post Player Check Post Player X Dan Check Dan Player Y Sama dengan I Maka Quiet Akan True Kemudian Ada If Player Y Sama dengan Tinggi 1 Maka Skor Akan Ditambahkan 10 Player Y Sama dengan 0 Dan Print X 0 7 X 0 7 Disini Berfungsi Apabila Player Apabila Gamer Sudah Mencapai Jari Finish Maka Akan Terdengar Bunyi Sebagai Tanda Bahwa Player Telah Mencapai Jari Finish Kemudian Ada Map Random Persantini Maka Akan Change Direction Kemudian Kita Berpindah Ke Fight Run Disini Ada While Apabila Tidak Sama dengan Quick Maka Akan Menjalankan White Yang Telah Kita Buat Tadi Berupa Input Draw Logic Symbol Dan Rule Kemudian Kita Menuliskan Integer Main Yang Berfungsi Sebagai Fungsi Utama Atau Sebagai One Program Disini Ada Game Dot Run Dan Kita Juga Akan Menuliskan Game Over Sebagai Tanda Bahwa Bila Gamer Mengenai Mobil Maka Akan Muncul Selatan Game Over Ini Dan Terdapat Get Charge Untuk Menuliskan Tampilan Dan Karena Ini Integer Main Maka Jangan Lupa Diteruskan Tutankan 0 Kemudian Kita Akan Mencoba Untuk Merang Program Ini Seperti Yang Dapat Kita Lihat Ini Bila Kita Akan A Mari Mencet A Maka Akan Alang Tersebut Akan Berpindah Ke Kiri Dan Bila Menekan D Alang Tersebut Akan Berpindah Ke Kanan Kemudian Apabila Menekan Ke Bawah Kita Pencet S Dan Apabila Ke Atas Maka Kita Mencet W Mari Kita Coba Untuk Menentasi Perintangan Ini Sampai Ke Baru Finis Seperti yang dapat Dilihat Bahwa Bila Kita Sudah Mencapai Baru Finis Maka Skor Akan Ditambahkan 10 Dan Bila Kita Kek Labrak Maka Game Akan Berhasil Mengapa Tadi Tampilannya Berkedip Kedip Agar Kita Membuat Berkedip Kedip Itu Supaya Game Ini Memiliki Perbedaan Dari Game Yang Lainnya Dan Itu Menambah Tingkat Penguatan Gamer Agar Game Ini Tersehat Lebih Remit Seperti itu Sekian Video Kali ini Apabila Terdapat Kesalahan Selama Pengucapan Dalam video Ini Kami Maaf Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai